jadi ini ada suatu peristiwa solat isya imam berdiri untuk rokaat keempat jamaah wanita yang tidak melihat hanya mendengar dikiranya imam sudah tasyad akhir begitu ya Pak ya maka mereka tasyad akhir ternyata imam ruku begitu kan imam ruku karena imam ruku maka mereka sadar kalau mereka salah ya mereka salah berarti pertanyaannya mereka ini tertinggal tadi kan sudah dibahas dalam berapa rukun tertinggal dalam berapa rukun ya coba dipikirkan tadi sudah dibahas nih wanita-wanita ini tertinggal dalam berapa rukun imamnya sudah posisi ruku wanita ini masih dalam posisi duduk kan dia gak sengaja ada uzur dia salah disitu memang terlambatnya ini tidak disengaja memang karena dia salah persepsi salah gambaran dia menengar imamnya ruku apa yang dilakukan sekarang apakah berdiri kemudian ruku ataukah dia langsung ruku aja kalau dia langsung ruku aja berarti kan tidak ada al-fatihah tidak membaca al-fatihah terlewatkan kan terlewatkan sekarang disini itu artinya kalau ia masih mau mengikuti imam maka dia mengikuti sampai ruku tanpa membaca al-fatihah nanti kemudian dia menambah satu rakaat menambah satu rakaat karena keterlambatan ini tadi ada kasus yang lain kebalikan kebalikannya gimana tadi jadi imamnya sudah rakaat ke rakaat keempat malah sebut diri jadi tashahud imamnya sudah rakaat keempat dikiranya sama jamaah wanita ini rakaat ketiga jadi mereka berdiri untuk rakaat keempat begitu kan terus setelah selah salam ya pertanyaannya begitu jadi sekarang imamnya sudah selesai salam imamnya kan sudah salam baru dia sadar mudah kali ini dia duduk baca tashahud salam ya ini masih bisa diikuti kalau tadi kan sudah tidak bisa sudah terlewat sudah terlewat banyak berdiri adal fatihahnya ruku ngikutin saja nanti nambah satu kalau ini memang sudah akhir alas sudah akhir tinggal nanti bagi makmum yang demikian sujud sahwi ayo sujud sahwi karena atau dalam pendapat yang lain tidak perlu sujud sahwi karena kesalahan itu sudah ditanggung oleh imamnya halakulih hal ini perlu di apa dibaca ulang masalah ini sujud sahwinya selamat menikmati selamat menikmati